Siutai Gin Piau Jilid 12 Bukan mendukannya Teg Hui, sampai ia tak bisa berkata apa-apa Hang Kim Kong benar-benar jahat sekali kata Feng Jie untuk lampiaskan kemendung kolannya Lu Tong Pin bingung dengar cerita itu, hingga nasinya tertunda untuk disuap Teg Hui, kata Feng Jie kemudian, sehabis dahar, kau mesti lekas pergi Bukankah Xiao Hang ada di Lotian Xie? Kau mesti cari Nona itu, untuk bawa ia menyingkir dari sini Kau tahu Tio Kik kau, untuk sementara kau boleh pergi pada Lotian Hiap Urusan di sini kau serahkan padaku seorang Teg Hui bersangsi akan turut ucapan gurunya itu Ya, kau perlu lekas berlalu dari sini, Lu Tong Pin pun mendesak Guru kau suruh kau lekas pergi, kau mesti pergi dengan cepat Kasih tahu pada istrimu, yang mertuaka sudah meninggal dunia dan mayatnya telah dirawat dengan baik Ia jadi tidak usah bersusah hati Berdua kau orang mesti hidup baik-baik Teg Hui segera berbangkit Suhu, aku akan berangkat katanya Sampai kapan kita akan bertemu pula? Feng Jie pandang muridnya, ia bersenyum Buat kau cari aku, itulah sukar, ia bilang Adalah lebih gampang untuk aku yang sambangi kau Sekarang kau jangan banyak pikir, kau boleh lekas pergi Jikalau nantika sudah menikah dan mendirikan rumah, sekalipun di ujung dunia, tidak peduli kapan, aku akan bisa cari kau Bagaimana dengan Ho Atwan Piao Tiam Teg Hui tanya pula? Tentang Tong Kim Hou, kau tidak usah banyak pikir Feng Jie jawab Benar sekarang ia lagi umpatkan diri, tetapi ia punya banyak sahabat Pertolongan siapa ia minta guna bikin aman dirinya, sedang uang ia punya, guna ongkosi segala keperluannya itu Kau tahu, ia telah cuci bersih dirinya Ia bilang, bahwa dengan kau ia tak punya pergaulan, melulu sebab kasihan kau luntang lantung Ia telah tolong padamu dan bagi kau semangkok nasi, siapa tahu Katanya, kau berulang-ulang timbulkan gara-gara untuk kerugiannya Ia bilang, selanjutnya ia tak akan pakai kau pula Malah ia janji, umpama kata ia ketemu kau, ia hendak tangkap kau Jikalau tidak salah, sebentar malam ia akan bikin pesta di It Hucun Banyak orang yang ia undang, diantaranya Long Tian Hiong, orangnya Gie Su, wakil dari lain-lain Piao Tiam Pada kau juga ditimpahkan kesalahan perbuatan Lopogo, yang telah humar Piao-nya, hingga banyak orang terluka Maka sebentar, atau sekarang, di It Hucun tentu sudah ramai, di sana Tong Kim Hong tentu akan payikui pada Hong Kim Kong, untuk haturkan maafnya Hanya aku sangsi, yang Hong Kim Kong su dihadirkan pesta itu Bisa jadi Long Tian Hiong akan berdaya untuk keentengan perbuatan keponakan perempuannya Umpama ia akan berjanji guna untuk tangkap kau, akan tolong carikan Xiao Hong Mereka tentu tidak ketahui aku berada di sini Coba mereka ketahui, bisa jadi aku pun tak akan dikasih ampun Teghui begitu gusar, sampai ia hunus pedangnya Apa kau mau tanya Feng Jie, seraya rampas Pedang itu, aku tak bisa izinkan kau terbitkan onar Kau harus jaga hari kemudianmu Kau mesti ingat, kau adalah muridku satu-satunya Suhu, kau begitu perhatikan hari kemudian ku Tetapi sekarang lihat, apa yang orang hendak berbuat kata si murid Bagaimana aku bisa tahan sabar? Aku yang nanti wakilkan kau akan lampiaskan kemendongkolan kau Apa kau sangka aku tak sanggup puluh segala perkara begini? Kau terlalu tak lihat mata padaku Sekarang pergilah kau, dengan tangan kosong Umpama di tengah jalan ada orang hendak tangkap kau Atau orang serang padamu Kau kelit saja dan menyingkir Aku larang kau melawan atau membalas Jikalau kau tidak dengar perkataanku ini Dengan pedang ini aku yang nanti bunuh kau Atau aku akan bunuh diri Kembali teghui menjadi sangat terharu Ia jadi serba salah Suhu, kau bikin aku bingung, ia kata Aku ingin muridku jadi laki-laki sejati Kata Feng Jie, seraya ia gigit kuenya Kau punya harapan besar, kau mesti tinggalkan nama Dengan begitu, kau barulah menjadi muridku Sudah, kau pergilah lutong pin mendesak pula Lagi dua hari, kau boleh datang pula kemari Sudah beberapa hari gurumu tinggal sama aku di sini Aku lihat adatnya telah berubah jadi semakin aneh Ia seperti orang anggot Coba kita bukanya sahabat kekal Kita barangkali sudah berkelahi satu pada lain Jangan kau layani gurumu Besok barangkali ia akan ubah sikapnya Terpaksa teghui mengasih hormat dan bertindak keluar dengan tangan kosong Karena pedangnya ia antap di tangan gurunya Oz, langit sudah mulai gelap Tetapi hawa udara yang panas membuat banyak orang berangin di luar rumah Teghui menuju ke utara Ia coba menoleh ke belakang Ia tidak lihat orang kuntit padanya Entah dari kejauhan Ia telah sampai di jalan besar yang ramai Tetapi di jalan besarnya ia tidak lihat banyak orang Di sana sini kedapatan api dan tengeloleng Di pinggiran ada banyak tukang buah Di atas lauteng rumah makan ada orang asik bersantap Sayang aku tidak boleh pergi ke Rit Hucun Akan Satroni Han Kim Kong Kata ia dalam hatinya Sebenarnya aku mesti muncul pula di muka umum Supaya orang ketahui aku siapa Tapi aku mesti lantas pergi pada si Yao Hong Untuk kabarkan kematian ayahnya Guna hiburkan padanya Dan ke gedung Yesu Aku pun belum pergi untuk sampaikan pesanannya si Yao Hong Ingat yang belakang ini Tekhui lantas cepatkan tindakannya Ia berhasil cari gedung Yesu Sebuah gedung besar dan mentereng Di depannya digantungi teng besar Di situ pun ada beberapa kereta kurung Ia samperi sebuah kereta Dan tanya kusirnya apa itu benar gedung Yesu Kusir itu bingung mengawasi Sebelumnya ia menjawab Hingga Tekhui jadi tidak puas Apakah bukannya kau yang menunggang kuda di depan lotian Sia kusir itu tanya kemudian Benar, Tekhui jawab Aku datang untuk satu urusan Kau tahu si Yao Hong, bukan? Si Yao Hong toh ada goie tai tai Dari keluarga han kusir itu baliki Ia telah lenyap Tai tai kita berkhawatir Tadi baru saja tai tai pergi ke rumahnya Sia wee untuk cari keterangan Tetapi ia tak berhasil Sekarang si Yao Hong berada di lotian si ye Ia pesani aku agar mci ye tengoki Ia besok, Tekhui kasih tahu Jadinya kau orang suruhan dari si Yao Hong kusir itu Tanya Tekhui putar tubuhnya dan bertindak pergi Sehabisnya ia berkata Ia dengar suaranya si kusir Ia diam saja Ia jalan terus Tidak peduli orang panggil ia berulang-ulang Ia sudah lakukan kewajibannya Hatinya lega sedikit Setelah melewati satu gang Tekhui jalan dengan pelahan Tujuannya masih belum tetap Besok tentu ia tai tai dari Gie Yesu akan tengok si Yao Hong Dengan menikah sama si Yao Hong Tai tai itu pun menjadi sanaku Maka ia tentu akan lindungi aku Hal ini tentu hinaan bagi diriku Baik sekarang juga aku pergi ke lotian si Ye Akan sampaikan kabar pada si Yao Hong Sesudah itu aku mesti pergi pula Nikah si Yao Hong Itu urusan belakang Sekarang aku mesti cari Hong Kim Kong Akan mampu si dia Untuk itu aku bersedia akan mengganti jiwa Tidak usah aku terima bantuannya saudara angkat dari si Yao Hong Suhu pun tidak usah lakukan suatu apa untuk aku Demikian Tekhui ngelamun di sepanjang jalan Ketika ia sudah ambil putusan Tindakannya ia bikin cepat Tujuannya sudah pasti Ia terpengaruh oleh Kemenungkolannya Ketika ia sampai di Chianmui Toa Kei Ia dengar orang panggil padanya Lao Ia segera menoleh Di antara sinar api dari suatu toko Ia kenalkan Tan Moacu Siapa segera samperi ia untuk ditarik ke tembok Xiang Kiu telah menutup mata Kau tahu atau tidak? Guruku telah beritahukan itu padaku Sahut Tekhul sambil manggut Tan Moacu agaknya terperanjat Jadinya orang miskin itu Giok bin Locia Feng Jie Ia kata Kenapa ia telah berubah menjadi begitu rupa Sampai aku tak kenali padanya Sepergenya kau Aku ibuk sekali Kau tahu Xiang Kiu lantas saja lepaskan napasnya yang penghabisan Matanya terbalik Baiknya datang Feng Jie Kalau tidak Sendirian saja apa yang aku bisa bikin? Ketika mau menutup mata Xiang Kiu tinggalkan pesanan untuk putrinya Supaya anak itu mencari balas Kedua kakinya kaku duluan Kedua matanya tidak lantas dirapati Demikian aku menjadi seperti si Hao Lam yang mengantar orang tuanya ke dunia lain Feng Jie lantas kasihkan pikirannya dan aku bekerja dengan dibantu oleh Kang Su Sekarang, setelah selesai urus mayatnya Xiang Kiu Sendiriau saja Aku takut tinggal lebih lama di tempatku Maka aku mau cari pondokan lain Aku masih punya sisa dari uangmu Aku pikir akan pakai itu untuk keperluan sendiri Besok atau Lusa aku hendak pulang ke kampung Di Pak Hia ini aku tak sanggup tinggal lebih lama pula Teg Hui tidak kata apa-apa Ia dongak melihat langit yang gelap Dimana seng bintang tertutup mega hitam Ia rasa dadanya sesak Karena kembali ia ingat kejahatannya Han Kim Kong Jalan besar itu ramai Kereta dan orang mundar mandir Sekian lama anak muda ini berdiam saja Akhirnya ia menoleh padatan Moacu Baiklah akhirnya ia kata Wang itu kau boleh pakai Aku masih punya urusan lain Maka sampai kita ketemu pula La terus bertindak ke arah selatan Ketika ia sampai di Hoat Wan Piau Tiam Ia lihat pintu tertutup sebelah Di dalam ada sinar api Rupanya Toh Buwee Paeng sudah kembali Ia percaya orang telah pada pulang Dan Tong Kim Hou sudah selamat Sebab Piau Su itu Toh sudah haturkan maaf Anggap lebih baik ia cari Han Kim Kong Teg Hui tak sudi lagi mampir di Piau Tiam Ia jalan terus Akan cari rumah makan It Hucun Yang berada tidak terlalu jauh dari situ Ia maju terus ke selatan Tempo ia sampai di depan rumah makan Tiba-tiba ia merendek Ia lupakan larangan gurunya Dan baru sekarang ia ingat larangan itu Di sini pun dahulu ia ketemu Ciu Toh Acai Yang pedayakan padanya Hingga ia kena dijebak di rumah Han Kim Kong Han Kim Kong adalah Hucpa Mulutnya manis Hatinya tajam seperti pedang Bagaimana kejam akan cambuki Siyao Hong Akan lukai Siang Kiu sampai Siang Kiu binasa Dibanding sama sakit hatiku Sakit hatiku itu perkara kecil Ia tidak boleh dianggap bisa bersenang-senang lebih lama pula Ia tak boleh diizinkan mendapati korban-korban lain lagi Ingat demikian Kakinya Teg Hui lalu bertindak maju Masuk kerit Hucun yang ramai sekali Terutama di waktu malam Ruangan di bawah sudah penuh Orang rubungi meja dalam rombongan tiga atau lima Mereka dahar dan minum Mereka pasang cerita atau main tebak-tebakan Suara mereka ramai sekali Di antara mereka ada yang ditemani nona-nona tukang nyanyi Tentu Tong Kim Hou dijamu Hong Kim Kong di atas lauteng Pikir Teg Hui Yang lihat di bawah sudah tak ada tempat kosong Dan Si Piao Su tak tertampak di situ Bagaimana sekarang aku mesti berbuat? Aku naik terus ke lauteng atau jangan? Kalau aku naik dan mereka sudah berkumpul Mesti aku terjang mereka Kalau aku tidak naik Apa perlunya aku datang kemari Ia menoleh ke kiri dan kanan Ia lihat tak ada orang perhatikan dia Tentu orang tak perhatikan aku Sebab aku tidak bawa pedang Ia pikir Kapan sebaliknya ia perhatikan sekalian tamu itu Ia lihat mereka itu kebanyakan orang-orang dari Kalangan Piao Tiam Sebab banyak yang soran belati dipinggang Atau letaki golok di atas meja Atau menaruh Toya dan Gautan di atas bangku Eh, kenapa sih satu juga belum ada yang muncul Sekonyong-konyong terdengar satu suara Apa benar-benar mereka telah terpengaruh oleh si orang si lau Hingga mereka semua ketakutan Tapi Long Tian Hiong sudah datang Kata seorang lain yang lain-lain tentu akan datang belakangan Sebenarnya, apa yang ditakuti dari bocah nama Lao Tewi itu? Tadi benar ia kembali ke Piao Tiam Tetapi kemudian ia menghilang dengan diam-diam Tinggalkan Piao Tiam kosong melompong Apa itu bukan menandakan yalinya yang kecil Ia takut orang cari dia Ia tenggak aratnya Akan kemudian kata pula Aku lihat pulang pergi Adalah muka kita kaum Piao Tiam Yang menjadi guram Lihat kemarin ini di Long Kau Kyo Yang luka, yang binasa Semua adalah orang kita golongan Piao Tiam Dan yang gunai Piao juga orang kalangan kita Itu budak perempuan Dan hari ini, yang akan mengaturkan maaf Kembali ada Piao Su Melainkan Lao Tewi Ia Piao Su Toh ia belum pernah menjura pada siapa juga Kita tidak kenal Lao Tewi itu Dengan Hong Kim Kong kita cuma bersahabat Tetapi dia bukannya Piao Su Maka turut aku Sebenarnya tidak usah kita campur urusan mereka Sebetulnya lebih baik kita antap mereka perang Sebenarnya juga, Lao Tewi ada orang kalangan kita Kata orang pertama Kenapa kita tidak boleh kenal dia? Bugainya ada pelajaran turunan dari Feng Jie Apakah Feng Jie bukan Piao Su juga? Lao Tewi bekerja di Hoat Wan Piao Tiam Atas undangannya Tong Kim Hou Biar ia baru satu kali mengantar Piao ke Tio Kikau Ia tetap mesti dibilang satu Piao Su Sayang adalah Feng Jie Yang telah terima murid anak muda itu Kata Seng Kawan Harus disesalkan adalah Tong Kim Hou Hingga sekarang ia jatuh pamor Kenapa ia pakai Piao Su Bocah tak ternama dan tak terlebih dahulu Bikin kunjungan ke sana kemari Tau-tau ia sudah hantar Piao? Bocah itu terlalu andalkan bugainya Ia menghina kita semua Celaka juga budak perempuan Shiloui itu yang tak tahu malu Apa yang ia telah perbuat? Di kolong langit cuma ada lelaki yang uber-uber perempuan Tetapi tidak ada perempuan yang kejar-kejar lelaki Lao Pek Hui, si bocah Bukan cuma setan para selok Ia juga tak punya liang sim Sudah ia tak sudi Lopogo Apa mau ia telah rampas gundik orang? Apa itu tidak memalukan? Kita kaum Piao Su tak harus kenal padanya Teg Hui mendongkol akan dengar semua ocahan itu Tetapi apabila ia ingat lebih jauh Ia tidak heran orang ambil sikap demikian dalam urusannya itu Orang luar tidak ketahui halnya si Yao Hong Mereka tak tahu duduknya perkara Cuma Feng Jie, guru yang gagah dan mulia hatinya Yang bisa benarkan ia Maka sekarang aku mesti bertindakan Bikin semua orang kenal aku Akhirnya ia pikir Aku mesti beberh duduknya perkara Urusan berkelahi Ada urusan kedua Teg Hui lantas kendalikan diri Ia tidak ingin orang lihat padanya Ia pergi ke samping tangga Ketempat di mana orang tak akan perhatikan ia Di situ tidak ada kursi atau bangku Sinar api pun tidak tembus Cuma Jongos yang lihat ia dan menghampirkan Tanya ia hendak minum dan dahar apa Jongos itu pun hendak geserkan meja dan kursi Jangan, sebentar lagi Teg Hui menjegah Kemudian Teg Hui dengar orang sebut-sebut Kim Samya, ialah Hon Kim Kong Dari suara mereka Ia dapat tahu ada yang memuji-muji Ada yang cuma hendak menyaksikan keramaian Tapi lebih banyak yang mencela ia Teg Hui telah jadi bulan-bulanan Sebab ia bikin onar di gedungnya Hon Kim Kong Karena bawa minggat Xiao Hong Dalam pertempuran di Longkow Kyo Orang pun sebut ia sebagai biang keladinya Nyata Hon Kim Kong telah ciptakan lumpur atas dirinya Tapi, mengetahui semua itu ia bisa tenangkan diri Ia terus pasang metuk ke jurusan tangga Di antara suara berisik Teg Hui pun dengar nyanyian si nona-nona manis Yang layani masing-masing tuannya Selagi celingukan, tiba-tiba Teg Hui lihat pintu samping Di mana ada cahaya api guram Di muka pintu, sekelebatan saja ia lihat satu tubuh perempuan Yang menghilang pula dengan cepat Ia tak melihat nyata Maka ia duga itu tentu istri atau puteri dari pemilik rumah makan Kemudian dari luar kelihatan masuknya beberapa orang Semua dengan pakaian mewah Dengan tindakan lebar Romannya agung-agungan Di antara mereka Teg Hui cuma kenalkan satu Ialah Teg Tian Ong Siengko dari Lihap Miao Tiam Kemudian kelihatan Tong Kim Ho Dengan pakaian mewah juga Tetapi dengan romen lesu dan guram Selagi rombongan itu masuk Banyak orang pada berbangkit dan mengawasi Dengan begitu Teg Hui jadi kealingan Sampai ia mesti berjinke Sudah datang, sudah datang Kemudian terdengar suara gumreng tetapi pelahan Tentu Hon Kim Kong yang datang Pikir Teg Hui Ia tak dapat melihat Ia hanya lantas dengar tindakan kaki di tangga lauteng Suaranya riuh Lantas banyak orang yang menyusul naik ke lauteng Rupanya untuk tonton bagaimana Tong Kim Ho akan jalankan upacara mengaturkan maaf Tiba-tiba darahnya Teg Hui naik Ia mendongkol untuk Tong Kim Ho Ia memalukan Tetapi ia tetap toa piau dan sahabatku Ia pikir Selagi anak muda ini bertindak ke jurusan tangga Mendadak dari belakang ada orang yang tarik tangannya Ia kaget Ia menoleh dengan segera Di sinarnya api Ia lihat satu kacung umur 2 atau 13 tahun Apakah mau Teg Hui tegur? Kacung itu tidak menyahut Ia hanya membetot Tangannya besar juga Mau atau tidak Teg Hui mengikuti Kedepan orang tidak bisa maju Maka bocah itu memimpin ke belakang Di situ ada satu pekarangan lain Ada tiga buah kamar Dari satu antaranya terdengar suara bocah menangis Mau apa kau ajak aku kemari? Teg Hui tanya pula Ini bukannya kehendakku Sahut si kacung Ada orang yang perintah aku ajak kau kemari Untukkah sembunyikan diri di sini Siapa orang yang menyuruh kau? Kacung itu tidak menjawab Hanya ia pergi pula ke depan Teg Hui berdiri diam karena heran Bocah ini tentu kacung jongos atau magang di dapur Ia pikir Kenapa ada orang suruh aku Sembunyi di sini? Orang itu bermaksud baik Tetapi aku tidak kenal dia Ia lihat ia berada di tempat gelap Di situ tidak ada orang lain kecuali di dalam kamar Kapan ia denak? Ia bisa lihat nyata lauteng yang mempunyai empat jendela belakang Tetapi kecil semua Dari situ terdengar suara ramai Ada suara orang Tapi suara itu sukar dikenalkan suara siapa Aku mesti lihat mereka pikir Teg Hui Yang hatinya panas Buat ia Tempat tinggi tak berarti banyak Ia njot tubuhnya Naik ke genteng Dari situ ia merayap ke jendela Di sini ia tidak bisa berdiam lama Tidak ada alingan untuk ia Maka ia pergi ke jendela yang menghadapi jalan besar Yang lebih besar Dari situ ia lihat dua buah meja panjang Yang penuh makanan Api bercahaya terang Di mulut tangga ada banyak orang Tidak ada yang berani maju lebih jauh Duduk di tengah-tengah adalah Hon Kim Kong Yang bawa sikap sebagai Gia Melo Ong Dua bocah mengipasi dari belakang Ia unjuk rumen bengis Dua matanya bersinar tajam Seumurku Belum pernah aku mengalami kejadian Sebagai ini demikian Suaranya Kim Samya Sejak aku ikuti Seri Baginda Raja Aku tidak suka campur lagi Segala urusan di luaran Tetap sekarang Lao Teg Hui menghina aku secara keterlaluan Dan ia telah diangkat oleh Tong Kim Ho Sudahlah Sudah Berkata Siengho Seorang budiman biasanya Tak melayani segala Xiao Jin Mustahil Tong Kim Ho Berani main gila terhadap Samya Aku tahu Ia dan Lao Teg Hui Sebenarnya tak punya pergaulan kekal Tong Kim Ho Berdiri di depannya Hon Kim Kong Ia tunduk saja Memang Aku tidak bersahabat sama dia Ia kata Dengan tak berani angkat muka Adalah tadinya Aku kenal Feng Jie Dan dia adalah muridnya Feng Jie Itulah aku tahu Kata Hon Kim Kong Dengan kaku Maka juga musuhku yang pertama adalah Feng Jie Memang soal mulanya aku pun kebentrok sama Feng Jie Ia yang mulai Aku tidak mau meladeni Karena aku pikir aku orang berangkat Tidak ada perlunya aku layani dia Kabarnya Feng Jie sudah mati Kata Xiang Go Orang bilang ia telah pergi merantau Ia telah dapat sakit Tubuhnya rusak Tidak keruan Ia mati di rumah penginapan Sampai sekalipun peti mati Ia tidak punya Memang juga tidak biasanya Bagi aku akan layani segala Xiao Jin Han Kim Kong kata pula Tetapi di luar dugaanku Lao Teg Hui sudah satroni gedungku Di sana ia telah lakukan pembunuhan Ia telah rampas istri mudaku Serta budak perempuan Dan kemarin ini Lao Kou Niu Lao Tian Hiong hadir di samping Mukanya menjadi merah Sambil hadapi Han Kim Kong Ia angkat tangannya berulang-ulang turun dan naik Sekarang ini di hadapan kalian Tuan-tuan Aku haturkan maaf pada Han Sako Ia kata Lao Pogo itu keponakan perempuanku Keliru adalah kandatian Hiap Kenapa aturan rumah tangganya Ia tidak pegang keras Setau bagaimana Seorang diri Pogo sudah datang ke Pak Hia ini Memang anak itu suka menunggang kuda Dan pergi pesiar seorang diri Dalam hal kesukaannya itu Aku sendiri tidak mampu melarang atau mencegah Ia sebenarnya tidak kenal Lao Teg Hui Aku percaya Kejadian di Lao Kou Niu adalah kebetulan saja Rupanya ia lihat orang bertempur Ia lantas campur tangan dengan tak cari tahu lagi duduknya perkara Malah ia gunai piaunya Pasti ia tidak sangka Bahwa yang ia tolongi adalah Lao Teg Hui Dan yang ia lukai adalah sahabat-sahabat kita Mengenai ini Aku telah tegur keponakanku itu Aku harap kemudian nanti bisa ajak ia ketemu sekalian saudara-saudara di sini Untuk ia haturkan maaf Kalau dia keponakanmu Sudahlah Kata Hong Kim Kong Yang goyangi tangan Mustahil aku mesti layani dia Tapi benar Lain hari aku ingin tengok keponakanmu itu Aku ingin saksikan bagaimana adanya kepandainya Maini Piau Lagi dua hari Aku nanti ajak ia datang ke rumah Samya Untuk haturkan maaf Kata Long Tian Hiong Hang Kim Kong manggut dengan pelahan Ia tidak kata apa-apa lagi Aku juga hendak haturkan maaf pada Samya Kata Tong Kim Ho Aku mohon Samya suka berlaku murah padaku Aku janji Selanjutnya aku tak berani pakai Lao Teg Hui lagi Dengan kau tidak pakai dia lagi Itu masih belum berarti kata Siewie itu Aku inginkan kau cari dia Sam Lo Oya Tong Kim Ho Meringis Aku tidak sanggup cari dia Boleh jadi ia sudah pulang ke kampungnya Tadi pagi kantor Giesu kirim orang kebun Tau Di Sisan akan cari padanya Ia katanya tidak ada di rumah Hang Kim Kong menjengeki Aku pun tidak tahu ia pergi kemana Kau tidak tahu Bagaimana kau bisa tak tahu Tadi terang-terang orang lihat ia pulang ke Piau Tiamu Hanya kemudian ia pergi pula Entah kemana Aku percaya Ia belum terpisah jauh dari Pak Hia Ia punya beberapa tempat Kau tentunya ketahui itu Lekas bilang Benar-benar aku tidak tahu Sam Lo Oya Kata Tong Kim Ho Sambil meringis Sambil mewek Aku memangnya tidak bergaul rapat sama ia Aku tidak tahu pondokannya Kecuali warung kue dan rumahnya Siang Kiu Hektometer berseruhan Kim Kong Kubuknya si tukang kue aku telah ubrak abrik Siang Kiu aku telah hajar sampai setengah limampus Tapi aku masih belum puas Seumur hidupku Belum pernah aku terhina secara begini Benar-benar aku tidak tahu kemana perginya Tek Hui Kim Ho berkata pula Tadi ia pulang Tetapi aku ketahui itu sesudah ia pergi lagi Piau Tiam aku telah kosongkan Isteri dan anakku pun telah menyingkir Karena aku khawatir Sam Lo Oya datang mengumbar nafsu amarah Hang Kim Kong angkat dadanya Aku ini Gie Chian Siewie sejati Mustahil aku kesudian mengganggu kau punya Piau Tiam Bobrok Ia kata dengan nyaring Aku tidak tahu yang Lo Oya begini murah hati Kim Ho mengangkat Sekarang, di depan banyak sahabat Aku hendak terangkan pada kau Hong Kim Kong bilang Aku tidak niat besak kau Tetapi kau adalah majikannya Lao Teg Hwi Dengan tidak ada kau Ia barangkali sudah mampus karena kelaparan Ia tentu tak akan dapat nama besar Sekarang kau harus bantu aku dalam satu hal Sam Lo Oya, kendatika suruh aku menjadi ayam atau kucing Aku tentu suka bantu kau Kata Kim Ho dengan cepat Dengan kasuruh aku bantu kau Itu sudah berarti yang kau hargai aku Bagus berseruhan Kim Kong Seraya berbangkit Ia angkat tangannya Akan berkyong cu terhadap semua hadirin Sahabat-sahabat, sekarang semua telah menjadi jelas Aku kasih tahu Jikalau aku tak dapat bekuk Lao Teg Hwi Aku tidak merasa puas Jikalau aku tidak bisa rampas pulang gundiku Kemendongkolanku belum terlampias Aku tidak bisa lihat orang lagi Jikalau muka terangku belum dikembalikan Maka itu sekarang aku hendak minta bantuannya Tong Kim Ho Aku ingin ia suka mengalah sedikit Ialah aku hendak ringkus ia Untuk digantung di depan Ho Atwan Piao Tiam Mendengar demikian Bukan kepala kagetnya Tong Kim Ho Sampai ia mendadakan mandi keringat dingin Hampir-hampir ia lantas jatuhkan diri Akan merayap di depannya pahlawan raja itu Loh Tian Hwang juga merasa putusan itu kelewatan Inilah tidak berarti banyak Berkata Sieng Go Tidak mengapa kalau si Tong merasai sedikit seperti tersiksa Biarlah aku yang ringkus Aku yang gantung padanya Hanya Sam Loh Ya Berapa lama kau hendak gantung dia? Teg Hwi merasakan dadanya hampir meledak Karena sudah sekian lama ia tahan sabar Sekarang ia hampir tak mampu kendalikan diri lagi Tong Kim Ho terlalu hina Tapi ia pun harus dikasehani Semua mua Han Kim Kong adalah yang terlalu kejam Dan jahat Hampir ia loncat masuk ke dalam jendela Ketika ia dengar pula suaranya Han Kim Kong Biar bagaimana Tong Kim Ho mesti digantung di depan Piao Tiamnya Kata Gye Chian Sia Wia ini Berapa lama ia mesti digantung Itu bergantung sama munculnya Lau Teg Hwi Begitu Lau Teg Hwi muncul Begitu ia dimerdekakan Dengan berbuat begini Aku bukan musuhnya Tong Kim Ho Hanya aku hendak lihat Lau Teg Hwi berani muncul Atau tidak akan tolong majikan itu Binatang itu sangat kepala besar Dengan tindakanku ini Aku percaya ia tidak bisa tidak perlihatkan diri Asal Lau Teg Hwi datang Paling dulu aku hendak paksa Ia serahkan gundiku Aku nanti cincang mereka berdua Di depan Hoat Wan Piao Tiam Cukup bagi Teg Hwi Ia tidak bisa berkuasa lagi atas dirinya Tetapi di saat ia hendak loncat Masuk ke dalam jendela Apa mau dari jendela sebelah sana Ia lihat mencelat masuk orang Tangan siapa menghunus pedang Yang tajamnya berkera depan Dan orang itu seraya berkata Han Kim Kong Kau terlalu jahat Aku nanti bikin takaranmu jadi luber Hingga kau mesti binasa di sini juga Han Kim Kong kaget Tetapi ia masih bisa berbangkit Ketika orang itu sampai Dan terus bacok padanya Dua orang di sampingnya telah tolongi ia Dengan talangi ia menangkis Dengan golok mereka masing-masing Justeru ini Ia jadi bisa lihat romannya Si penyerang Yang mukanya berewokan dan kotor Yang pakaiannya banyak tambalannya dan rombeng Tubuhnya tinggi dan kurus Romannya ia seperti kenal Siapa kau ia tanya Dengan suara keras Kau tidak kenali aku Han Kim Kong penyerang itu Balilak menanya Apakah kau lupa pada kau punya Feng Jie Taiye Aya Kembali Han Kim Kong kaget Kau Feng Jie ia berseru Kau Giyok bin Lorchia Kau masih hidup Kau masih hidup Sementara itu orang-orangnya Okpa ini Terutama yang di tangga Lao Teng Sudah acungi senjata mereka Hajar Hajar dayal mereka berseru-seru Hajar binatang Itu Meski begitu Han Kim Kong tidak anjurkan mereka itu Karena ia tahu mereka bukannya Tandingan Feng Jie Sedang Giyok bin Lorchia adalah gurunya Lao Teng Haui Sambil mundur Ia bikin dirinya terhalang dengan kursi Feng Jie Kita toh sahabat satu pada lain Ia kata dengan sabar Sekarang lenyap sikap atau romannya yang garang Sudah lama kita tidak ketemu Kenapa sekarang kau ambihi sikap begini? Yang aku cari bukannya kau Hanya murid kau Asal Lao Teng Hui ada di sini Kita bisa bicara Jangan kau bicara manis lagi Membentak Feng Jie Seraya menusuk pula Di dalam perutmu yang busuk Kau simpan golok Dengan tak ada sebab Kau telah labrak siang kiu sampai binasa Aku datang untuk menagih jiwa Han Kim Kong angkat kursinya akan menangkis Lalu dengan kursi itu ia menyerang Hajar Hajar dayal demikian Dan orang berteriak-teriak Antaranya ada yang maju Feng Jie Sabar Siang Gheo berseru Feng Jie Kau berlaku kurang ajar pada Kim Sam Ya Kau cari mampus sendiri Sebaliknya daripada Siang Gheo Bong Kim Ho mundur ke samping Jangan Jangan bertempur Long Tian Hiong berseru Mari kita bicara Tapi cegahan itu tidak ada hasilnya Pertarungan secara kusut sudah terjadi Orang-orangnya Han Kim Kong menyerang juga dengan kursi dan meja Hingga piring mangkok pada jatuh hancur dan sumpit terdengar berarakan Waktu itu Teg Hui sudah loncat masuk ke dalam ruangan Ia lihat gurunya pakai pedangnya Ia sendiri bertangan kosong Yang sukar baginya Ia tidak berani sembarangan maju Ia khawatir gurunya gusar Sedang kalau ia tidak turun tangan Ia khawatir buat guru itu Yang mesti hadapi begitu banyak musuh Seorang diri Feng Gheo layani musuh-musuhnya Hingga ia jadi terintang untuk dekati Han Kim Kong Mau atau tidak Ia menjadi sedikit sibuk Apapula kapan diantara teriakan-teriakan ia dengar Lekas Lekas pergi pada pembesar polisi Pergi ke Gheo Su Ji Mui Teg Hui juga turut sibuk Selagi ia bersangsi Dari jendela di belakang ia Ada orang loncat masuk Malah orang itu sambil tolak tubuhnya berseru Kenapa kau diam saja? Kenapa kau tidak lekas membantui? Kapan pemuda ini menoleh ke belakang? Ia lihat Pogo Hingga ia jadi haran Justeru itu telah terdengar anjuran nyaring Hayo maju, kau orang Bunuh padanya Jangan takut Dia Feng Jie, penjahat paling tersohor Satu buaya darat Jaga supaya Kim Samya jangan sampai terluka Itu adalah suaranya si Hingga Yang sekarang telah lupai bahwa Feng Jie adalah sahabatnya Ia rupanya sangat harap tunjangannya Han Kim Kong Tapi ia tidak bisa berseru terus Ia tidak bisa menganjuri lebih lama pula Teg Hui telah sambar bangku Kapan ia ayun itu? Si Hingga menjerit Tubuhnya terbanting dengan lupa daratan Muridnya Feng Jie telah ambil tindakan Sesudah itu ia loncat akan sambar pedangnya Si Hingga Yang menggeletak di pinggirnya di atas lantai lauteng Orang-orangnya Han Kim Kong kaget Beberapa di antaranya maju akan tolongi Si Hingga Dengan pedang di tangan Teg Hui tidak pedulikan apa-apa lagi Ia terus menerjang pada suatu orang yang berani melintang di hadapannya Ia pun tidak peduli ada orang menjerit-jerit Hanya ia repot membuat orang rubuh terluka atau binasa Hingga sebentar kemudian Orang melirik ke mulut tangga Akan lari turun Juga Long Pogo telah turun tangan Dengan putar goloknya Long Tianheng licin Ia mundur akan menyikir dari ancaman bahaya Han Kim Kong main mundur Karena Feng Jie telah desak dia Sekarang gurunya Teg Hui ini tidak menghadapi rintangan lagi Ia bisa bergerak dengan leluasa Han Kim Kong pun tidak berdaya Meski ia bersenjatakan bangku Hatinya sudah lemah lebih dahulu Maka sebentar kemudian Satu tikaman bikin ia menjerit dan rubuh Tubuhnya mandi darah tidak berkutik lagi Habis itu Feng Jie menoleh pada muridnya Dengan muka merah dan bengis Siapa suruh kau datang kemari Ia membentak Lekas pergi Jikalau kau tidak dengar aku Aku nanti bunuh kau Tapi kau Suhu tanya Teg Hui Yang bingung sekali Kau jangan perdulikan Aku berseru guru itu dengan senyuman tawar Tapi ia hadapi Pogo Seraya berkata Nona Lou Aku serahkan Teg Hui pada kau Lekas kau ajak Teg Hui menyingkir Pergi kau cari Xiao Hong Akan sama-sama kabur jauh Lekaslah Pogo tidak menyahut Hanya ia ulur tangannya akan betot Teg Hui Siapa menurut dengan terpaksa Pikirannya kusut Hatinya berduka Mereka loncat keluar dari jendela Akan merayap naik ke atas genteng Kau mirip dengan seorang tolol Kata Pogo sembari tertawa Kalau tadi aku tidak suruh si kacung betot kau Tentu kau akan terus berdiam di bawah lau Teng Hati-hati sedikit Jangan terpeleset Nanti kau jatuh Tapi Teg Hui masih ingat Bahwa ia berada di atas genteng Gerakannya gesit dan tetap Sebentar kemudian mereka sudah berada di wungan Akan melihat sekitar mereka yang gelap Ia coba melihat ke bawah Di mana keadaan telah berubah Di situ telah kedapatan banyak lentera besar Ada banyak orang bergerumutan di depan rumah makan Tidak salah lagi Itu adalah hamba-hamba negeri Pun di antaranya ada terdengar melesatnya Anak panah kejurusan lau Teng Celaka suhu Pikir anak muda ini Bagaimana sekarang? Ia banting-banting kaki Jangan ibuk tak keruan Kata Pogo Tunggu sebentar dan lihat Hampir di saat itu Dari lau Teng melayang turun seorang Dan Teg Hui keluarkan seruan Karena orang itu ia duga pasti adalah gurunya Sesaat itu Orang di jalan besar jadi serabutan Keadaannya kusut Teg Hui duga gurunya lagi di dalam bahaya Ia geraki tubuhnya Akan lari turun buat loncat ke bawah Jangan Pogo mencegah Seraya cekal keras tangan orang Apa gunanya akan loncat turun? Gurumu pun lihai sekali Mustahil ia tak sanggup layani orang-orang tak berverguna itu Kita jangan usil padanya Atau ia akan jadi gusar pula Bukankah dia suruh kita pergi cari Siawohong? Mari kita lekas Pergi Seperti kerbau dituntun Demikian pun Teg Hui Ia ikuti Pogo Yang ajak ia turun Akan akhirnya mereka loncat turun ke tanah Sampai orang-orang di jalan besar kaget dan semuanya minggir Akulah yang bunuh Hon Kim Kong Yang binasakan dan lukai lain-lainnya Feng Jie lantas berseru Aku adalah Feng Jie Orang lain tak ada sangkutannya Ia menoleh pada Teg Hui Kembali ia perlihatkan sikap bengis Lekas pergi ia menitah Teg Hui masih mau maju akan bantu gurunya Tetapi Pogo tarik ia dengan keras Pun ada seorang lain Seorang lelaki Yang betot ia Semua orangnya Giesu tidak perhatikan anak muda ini Mereka hanya kurung Feng Jie Yang tidak menyerang atau mengamuk Ringkus dia Ringkus begitu mereka berteriak-teriak Tetapi tidak ada yang berani merapatkan diri Feng Jie awasi semua orang itu Ia tertawa Jangan berisik Aku nanti pergi ke kantor Ia kata Dengan tenang Siapa membunuh orang Ia mengganti jiwa Siapa hutang uang Ia membayar uang Aku Feng Jie Aku nanti ikuti kau orang Teg Hui dengar itu Hatinya seperti diiris-iris Ia pun mesti jalan terus Karena Pogo dan orang lelaki Yang ia belum perhatikan siapa Terus tarik ia sampai mereka berada di satu gang kecil Di sini ia berhenti Ia sabarkan diri Ia usap-usap matanya Sekarang Diterangnya rembulan yang guram Ia kenalkan Lou Tianhiong Orang yang bantu Pogo Membawa ia pergi Jauh di depan rumah makan Suara berisik pun sudah sirap Tentu mereka telah bawa Feng Jie Untuk urus perkara itu Kata Tianhiong dengan sabar Perkara itu tidak akan berakibat sehat Siapa tidak kenal Feng Jie Siapa tidak kagumi padanya Ia punya banyak sahabat Di kantor ia tidak akan dapat susah Aku percaya Ia tidak akan mengganti jiwanya Han Kim Kong Semua orang di kantor aku kenal Pelahan-lahan aku nanti akan berdaya Akan mohon bantuan Mereka Aku harap tidak sampai dua bulan Feng Jie nanti sudah merdeka Jangan bersusah hati Hiantit Tianhiong membujuk Lihat ke gurumu Betapa gagah ia itu Dia barulah satu hoohan Satu laki-laki Ia tak akan menangis Aku pun satu hoohan Tekhui berseru Seraya banting-banting kaki Aku mesti tolongi guruku Ia coba geraki kakinya Akan berlalu Sabar berkata Pogo Yang cekal dengan keras tangan orang Untuk ditarik Untuk tolong gurumu Kita harus bekerja besok Gurumu pergi ke kantor Di sana ada undang-undang negara Gurumu tidak akan dapat susah Tianhiong turut membujuk Apakah kau tidak takut Andai kata kau ambil sikap Melanggar undang-undang Bukankah gurumu perintah kita Menyingkir Pogo peringeti Suaranya nona ini pelahan Tetapi nyata Begitu keinginannya Feng Jie Tianhiong nimbrung Sekarang mari ikut aku Ke Piau Tiamku Di sana kita akan beristirahat Sambil berpikir Mesti ada daya untuk tolong guru kau Aku berani tanggung jawab Tekhui menjubelek Akhirnya ia menghela nafas Suhu perintah aku cari Siow Hong Sekarang juga Aku hendak pergi padanya Ia kata kemudian Sesudah bicara sama Siow Hong Aku akan kembali Kedalam kota Aku mesti serahkan diri Untuk tanggung jawab Dalam perkara tadi Supaya Suhu dapatkan Kemerdekaannya Aku tidak mau berhenti Sebelumnya Suhu merdeka Tianhiong tertawa Kau mirip dengan bocah cilik Ia kata Jangan perdulikan dia Siow ku Kata Pogo pada pamannya Begini memang adatnya Sekarang baik Suhu pulang sendiri Aku akan turut Ia cari Siow Hong Nona itu telah bikin Ia lupa daratan Aku perlu ketebu Sama Siow Hong Untuk bicara Dengan begitu Tekhui dilepaskan Dari cekalan Tianhiong manggut Ia lantas Ngeloyor pergi Dengan tidak kata apa-apa Tekhui berlalu Dengan masih cekali pedangnya Ia tidak pernah menoleh Pogo Juga dengan membungkam Susul anak muda ini Dengan lewati Ganggang dan jalan besar Tekhui menuju Ke jembatan tembok kota Antara Seltitmui dan Kongangmui Itu adalah Batas sebelah barat Dari kota Pakhia Bagian luar kota Di situ Ia selipkan pedangnya Di punggung Angkinnya Angkin sulam Ia singsatkan Benar laksana monyet Ia naik di tembok Hingga sebentar Kemudian ia sudah berada Di atas tembok kota Itu adalah ilmu Kepandayan warisan Dari Giyok bin Locia Di atas tembok kota Ada jalanan yang lebar Yang dinamai Matu Selewatnya itu Orang sampai di terowongan Yang merupakan batas Menghadapi kota luar Tekhui memandang ke bawah Karena sinar bulan guram Ia sukar melihat di sana Di kaki tembok Ada tegalan yang luas Hati-hati sedikit Tiba-tiba Satu suara di belakangnya Anak muda ini Sedang punggungnya Ada yang jambak Tekhui kenalkan Suaranya Pogo Ia terkejut Benar-benar Perempuan ini lihai Bugainya tak Ada di bawahan aku Pikir muridnya Feng Jie Ia pun pandai Menggunai piau Ia lantas menoleh Akan awasi nona itu Ia tak bisa lihat Nyata kulit muka Orang yang hitam manis Tetapi ia bisa pandang Potongan tubuh orang Yang langsing dan menarik hati Mereka berada berduaan Berdiri dekat satu pada lain Di atas tembok kota Yang sunyi dan senyap Di situ tidak ada lain orang lagi Maka mau atau tidak Tekhui rasai mukanya panas Kenapa kau ikuti aku Ia tanya akhirnya Berulang-ulang kau telah bantu aku Budimu ini aku tak akan lupakan Aku harap kau jangan ikuti aku terlebih jauh Karena kau seorang perempuan Dan kurang bagus untuk kita berada berduaan saja Pogo tertawa Jikalau kau berada berduaan sama Xiao Hong Apa itu bagus Ia balik tanya Xiao Hong adalah lain Tekhui jawab Ia adalah orang dari rumahku Jadinya dia orang dari dalam rumahmu Nonalau tegasi Memang, sahutekhui Dengan terpaksa Tadinya, sampai tadi pagi Aku pikir tidak seharusnya Aku nikah Xiao Hong Tapi tadi sore Aku dengar perkataannya guruku Bahwa aku harus menikahi dia Maka sekarang aku hendak cari Xiao Hong Untuk bikin tetap hatinya Bikin tetap hatinya Sekarang, mau atau tidak Pogo ibuk juga Bikin tetap hatinya Dengan kasih ia tahu Bahwa ia akan menikah sama aku Tekhui ulangi Kami sebenarnya sudah menikah Tetapi kami mesti jalankan upacara lagi Karena ia harus duduk joli Itu barulah pernikahan yang sah Siapa yang jadi perantara? Orang perantaraan adalah guruku Apakah pesalinnya? Tanda matanya Aku belum kasih ia apa-apa Tetapi ia telah berikan aku angkin sulam Dan ia tepuk-tepuk pinggangnya Ini adalah tanda mata Begitupun Xiao Jiyeyee Yang kau curi Lucu? Eh, kata Nona Lou Belum pernah aku dengar Ada orang perempuan mengasih tanda mata Padahal lelaki dan lelaki tidak Lau Tekhui adalah hohan Tetapi kulit mukanya tidak tipis Kau bikin aku gusar Kau tahu Maafkan aku Tetapi aku tak berdaya Tekhui jawab Sekarang aku mau pergi pada Xiao Hang Untuk mengasih kabar Besok aku akan kembali ke kota Gunatolongi guru Atau aku akan gantikan guruku Menanggung perkara Di belakang hari kita akan bertemu pula Nona Habis kata begitu Tekhui enjot tubuhnya Akan loncat turun ke bawah tembok kota Yang melebih sepuluh kali lipat tingginya Lauteng dari Edhucun Toh ia sampai di bawah dengan tidak kurang suatu apa Ia percaya Pogo tak akan bisa lawan ilmu lompatnya ini Maka dengan hati tetap ia berlari-lari ke tempat tujuannya Angin malam sejuk sekali Tegalan sunyi senyap Toh di tengah jalan ia pikirkan gurunya Ia berkhawatir Tapi aku harap suhu tidak menampak kesulitan Ia hiburkan diri Xiaohang tentu telah minta bantuannya Enciye angkatnya Enciye itu pasti akan kisiki Giesu Taijin Guna ringankan suhu Sedikitnya agar ia lolos dari hukuman mati Sebenarnya ini bukannya satu kera menolong yang pantas Suhu tentulah tak setuju Malah ia bisa gusar kalau ia mendapat tahu Tapi, suhu perlu ditolongi dan jalan lain tidak ada Teghui berlari-lari supaya bisa lekas sampai Kira-kira jam 3, setelah melalui hampir 20 Li Teghui sampai di tepi sungai Tiang Hao Di kuil Lotian Sye Ia lantas dengar suara bokhye yang ditabuh tak putusnya Tanda bahwa padri dari kuil itu sedang menjalankan ibadatnya Bulan tetap guram, bintang-bintang begitu juga Air sungai mengalir dengan tenang Suaranya tidak kedengaran Hanya tertampak sedikit bulan dan bintang di muka perairan Cabang-cabang yang liut telah dipermainkan oleh angin yang halus Untuk masuk ke dalam kuil Tek huilon cati tembok Ia lataki pedangnya di pojokan Aku perlu tanya dahulu si Hua Syeo Pikir ia selagi ia hendak bertindak masuk Ia merasa tak seharusnya ia kunjungi orang perempuan pada waktu tengah malam seperti itu Tentu si Nona, dan budaknya juga, sedang tidur Di pendopo, di antara sinar guram dari pelita kuil Kelihatan lima Hua Syeo sedang liam keng Ia bertindak terus, dengan kasih dengar suara tindakan Hingga ia bikin terperanjat sekalian padri itu Salah satu padri segera menyului Eh, ia menegur, kau bukankah yang tadi siang datang sama Hang Goh Iai Tai Tai? Tek hui tidak puas mendengar Syeo Hang masih dipanggil Iai Tai Tai Itu sebutan gundik Tetapi apa aku bisa bikin? Semua padri tahu dia memang gundiknya Hang Kim Kong Ya, ia manggut akhirnya Sekarang barangkalinya sudah tidur Tapi aku hendak ketemui ia, ada urusan Padri itu nampaknya kaget Mari, ia kata sambil membetot Mari kita bicara di sana Agar kau tidak ganggu orang yang sedang beribadat Tek hui kasih dirinya dituntut Ia heran kalau ia lihat sikap tak biasa dari orang suci itu Kau jadinya belum tahu kata padri itu Tadi siang kau pergi kemana saja? Tadi siang aku pergi ke kota Tek hui jawab, dengan hati memukul Apakah telah terjadi? Entah ia pergi ke mana? Gowie Tai Tai telah lenyap Kami tak dapat cari dia Sahut pendeta itu Bukan kepala kagetnya Tek hui Coba cerita lebih jelas ya Kata, pikirannya kusut Hatinya ibu Ceritaku adalah menurut keterangannya si budak Menyahut pendeta itu Seantara hari Gowie Tai Tai menangis di dalam kamar Tadi sore ia keluar, ia lenyap Sebenarnya ia pergi kemana? Entah Kami telah kari ia di sekitar kuil ini Tak ada hasilnya Apa tidak bisa jadi yang ia telah pergi ke kota juga? Tek hui goyang kepala Sudah malam, pintu kota dikunci Ia kata Jalanan pun jauh sekali Bagaimana ia bisa pergi ke kota? Pendeta itu bingung Tolong beri aku sebuah lentera Kata Tek hui Aku hendak cari padanya Dia tentu belum pergi jauh Pendeta itu kerutkan alis Sebenarnya aku tak punya tempo Ia kata Aku belum selesai dengan ibadatku Aku akan pergi sendiri Tek hui bilang Kau ambil saja lentera Aku yang akan nyalahkan itu Aku nanti berikan kau lentera Kata pendeta itu akhirnya Cuma, kemana kau hendak cari ia? Begini gelap dan dekat kali Di sana air semua Tak ada rumah orang Kau akan mencari dengan sia-sia saja Meski demikian Ia ajak Tek hui ke dalam sebuah kamar Akan berikan lentera putih Yang di dalamnya masih ada sepotong puntung lilin Maka lilin itu terus disulut Tangannya pemuda itu gemetar Ketika ia sambuti lentera itu Jangan-jangan siau hang terjatuh pula Kedalam tangannya orang-orang dari Han Kim Kong Demikian ia dapat ingat-ingatan Yang menggoncangkan hatinya Tapi si hui osio bilang Ia menangis saja dan keluar seorang diri Apa boleh jadi? Tek hui tidak berani berpikir terus Dengan bawah lenteranya Ia bertindak cepat ke kamar yang siau hang pakai Ketika ia masuk Ia harap siau hang ada di situ Tapi nyatanya ia berhadapan sama si budak Yang sedang meringkuk dengan tak buka kasut lagi Oh, kau datang berseru si budak Apabila ia kenalkan anak muda itu Aku takut, aku tidak bisa tidur Kemana kau pergi? Tai-tai tidak ada Apa ia tidak kata apa-apa Waktu ia mau pergi Tek hui tanya dengan suara keras Tetapi kurang lancar Aku tak tahu jam berapa ia keluar Sahut hiang jie Sambil menangis Di waktu bersantap sore Kami berada bersama-sama Tetapi tai-tai terus menangis Ia tidak dahar sedikit juga Aku bujuki ia Ia tidak suka dengar Kemudian ia pergi keluar Lantas ia tak kembali lagi Lama aku menantikan Baru aku berkhawatir Aku lantas panggil hui osio Akan sama-sama pergi mencari Langit sudah gelap Kemana kami bisa cari tai-tai? Kami pun takut pergi ke tepi sungai Kuatir jatuh Tek hui jadi sangat berduka dan berkuatir Ketika tadi aku pergi dari sini Apa ia tidak sebut-sebut aku? Ia tanya Ia duga Bahwa kau tidak akan kembali malam ini Hiang jie masih menangis Ia pesan Apabila besok kau kembali Supaya kau antar aku ke kota Kepada Ong Sem tai-tai Atau kepada kia-jie tai Tai Ia bicara sembari menangis Ia pesan angkin yang kau sekarang pakai Supaya kau pakai terus Pakai untuk selamanya Jangan bikin lenyap Ia bilang Dengan pakai angkin itu Kau seperti juga senantiasa ingati dia Tek hui rabah angkinnya Hatinya perih sekali Pesanan itu adalah dari hati yang bicara dari Xiao Hong Mari kita keluar Ia lantas berkata Mari kita cari dia pula Hiang jie lekas turun dari pembaringannya Ia terus ikuti anak muda itu yang telah bertindak keluar dengan cepat Pintu depan sudah dikunci Ia kata Tadi pintu samping masih dibuka Kita pergi ke samping saja Sembari kata begitu Hiang jie coba mendahului Dengan bawah lenteranya Tek hui mengikuti Ketika mereka sampai di samping Pintu di situ nyata sudah dikunci Nanti aku minta kunci Tidak usah Tek hui bilang Kau baik tunggu saja di sini Buda itu menangis Aku takut Ia kata Terpaksa Tek hui mesti mengajak Ia gigit gagang lentera Lalu ia kempik buda itu Dengan njot tubuhnya ia loncat naik ke tembok Akan dari situ Terus loncat turun keluar Setelah lepaskan si nona Ia cekal pula lenteranya Pekerjaan mencari siau hang lantas dimulai Malam adalah gelap Cabang-cabang yang liut tertampak samar-samar dan air kelihatan mengalir dengan tenang Angin keras juga Beberapa kali api lilin hampir tertiup padam Hiang jie pegangi keras ujung bajunya si anak muda Tai 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 ia memanggil berulang-ulang Siow hang Siow hang begitu pun suaranya tek hui Tidak ada jawaban Kecuali suara angin Masih saja mereka memanggil-manggil Kalau tidak berbareng tentu bergantian Sinar rembulan jadi semakin gelap Tapi hawa jadi makin dingin Tek hui maju terus Asruk-asruk kan Sampai kakinya mulai injak air di pinggiran sekali Di tempat yang cetek Metuk kakinya sampai kerendam Di situ pun ada banyak pohon gelaga Satu kali Angin meniup keras sampai lilin padam Sekarang orang sukar melihat apa-apa Tek hui Tek hui yang jie memanggil-manggil dari daratan Kau bikin apa di air Mustahil tai tai ada di dalam air Mustahil ia bilang dirinya Tek hui justru kuatirkan siow hang nekat Karena bersusah hati dan ceburkan diri kekali Dan di dalam gelap gulita itu Ia tak dapat cari tubuhnya Setindak dengan setindak Ia kembali ke darat Mari kita pulang Mengajak yang jie Yang ketakutan Tek hui penasaran Ia masih berdiri diam Matanya kelihatan ke sekitarnya Tetapi ia tidak lihat apa juga Siow hang ia panggil pula Bukan main ruetnya pikiran anak muda ini Siow hang lenyap Feng jie mendekam di penjara Benar hang kim kong telah binasa Tetapi akibatnya begini hebat Jikalau ia tidak binasa dikali Aku nanti cari ia sampai di ujung dunia Demikian tek hui pikir Atau nanti aku bunuh diri Supaya kita menjadi suami istri di dunia lain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!